Indonesia masih menjadi negara yang hijau atau biasa disebut sebagai paru-paru dunia. Hingga saat ini wilayah Indonesia banyak memiliki perkebunan juga hutan lebat yang jarang dijamah oleh manusia. Rimbunya hutan membuat hewan seperti ular dapat berkembang biak lebih cepat, bahkan panjangnya melebihi panjang anakonda Amazon. Beberapa waktu lalu ada video yang memperlihatkan adanya ular piton raksasa berukuran lebih dari 5 meter viral di media sosial. Dari video yang beredar, ular yang berada di hutan tersebut diangkat oleh sebuah ekskavator. Saking besarnya, ular tersebut terlihat memiliki ukuran yang hampir sama dengan ekskavator. Piton raksasa tersebut terlihat menggeliat saat dicapit menggunakan alat berat. Artinya, ular tersebut masih hidup. Yang lebih mengagetkan, ular berukuran besar itu terlihat memanjat ke arah atas ekskavator yang sedang diangkat. Foto seekor ular jenis piton atau piton reticulatus dalam kondisi mati dan diangkat menggunakan ekskavator beberapa tahun lalu juga pernah membuat heboh pengguna Facebook dan menjadi pembicaraan di milis-milis pekerja di Kalimantan Timur. Namun kabar tersebut belum bisa dipastikan kebenarannya. Menurut pengakuan seorang yang posting foto ular raksasa ini di Facebook, foto tersebut dia dapatkan dari seorang rekannya yang bekerja di perusahaan kontraktor tambang. Di pedalaman hutan Kalimantan, di tengah rai juga masih dihuni ular raksasa yang panjangnya bisa mencapai belasan meter. Piton hidupnya tersebar dari Afrika sampai ke Asia Tenggara. Dari semua jenis piton yang terpanjang adalah piton reticulatus yang ditemukan di semenanjung Asia Tenggara sampai ke Sulawesi. Ular jenis reticulatus ini dikenal sebagai sanca kembang, sanca batik, atau ular sawah. Panjangnya bisa mencapai belasan meter. Piton burma dan piton bola atau ball python ukurannya tidak sepanjang reticulatus yang banyak terdapat di hutan-hutan alam Indonesia. Masyarakat pelalauan beberapa bulan lalu juga kembali dihebohkan dengan binatang yang cukup langka. Seekor ular sawah nyaris sebesar pohon kelapa muncul di lahan mantan camat teluk meranti pelalauan Riau. Menariknya, ular sawah sepanjang 7 meter ini muncul di lahan perkebunan untuk ditanam pinang milik mantan camat teluk meranti tepatnya di dasar rengsang kejamatan pelalauan Kabupaten Pelalauan Riau. Dihubungi oleh media mantan camat teluk meranti Kiki Saputra pada Sabtu 14 April 2018 membenarkan munculnya ular reksasa tersebut. Penemuan ular reksasa tersebut bermula ketika operator alat berat hendak membersihkan lahannya. Rencananya lahan itu kata Kiki untuk berkebun pinang. Namun ketika sang operator mengangkat kayu lapuk besar tiba-tiba ular ini langsung memanjat dan memelit lengan ekskavator. Karena ketakutan, operator alat meninggalkan alatnya dan menghubungi masyarakat sekitar yang notabene alat penjaga tersebut di hutan. Panjang ularnya sekitar 7 meter dan jenisnya ular sawah. Nasobat beberapa orang di Indonesia pernah menjadi korban keganasan ular pitot. Mereka dimangsa dan ditemukan warga di dalam perut piton. Begitu mengerikannya hewan ini, sehingga kita harus selalu waspada dan berhati-hati agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Terima kasih telah menonton!